Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan Pak BK Salam Sayur Indonesia Selamat pagi Ini saatnya kita jualan di pasar Kliwon Tapi tadi malam kita hanya belanja pesanan saja Jadi hari ini kita jualan Sisa-sisa kemarin Kita ambil yang bagus-bagus saja Ini ada gondes Kemudian yang ini terong ungu Bawanya timun Ada gobis juga Walaupun hanya beberapa biji Terus yang depan ada tomat Itu saja Mari kita tata dulu di motor Langsung nanti kita sotewe Kalau yang jelek-jelek saya tinggal ya Nanti wortelnya juga saya bawa Sudah ready semua Mulai dari wortel tomat Wis pokok KB Seletri Saprenya yang paling bawah ini Gopis timun sama terong Wis bismillah Semoga laris Otw Sudah sampai di pasar dan kondisinya seperti ini ya Ini wortelnya mulai elelek Karena sudah kemarin Terus gobisnya masih 3 Timun kurang lebih 2 kg Lebih sedikit Terong kurang lebih 2 kg Kondisnya saya bawa cuma sedikit Karena yang lain bodas-bodes Temat Cok Itu kurang lebih 4 kg ada ya Kalau cabainya ini Barusan saya ambil di rumah teman Dapat harga 25 Kalau di indok tadi malam itu muahal sekali Mulai dari 40 sampai 47 Bismillah Alhamdulillah Lancar-lancar saja Dan ini sudah Nyampe di rumah Dan Alhamdulillah laris Jadi Banyak yang mau habis Ini kita lepas dulu Nanti kita Review sisanya ya Ini ada tomatnya Jadi nganjel Kita keluarkan dulu Yang paling Ini ada Kresak Kemudian Tomat Tomatnya Ternyata Cuma laku sedikit Sekali Padahal Awal mula Saya yang Saya tebak Itu yang laris tomat Ternyata Bukan Oke ini kita Apa namanya Taruh di meja dulu Disok Supaya mudah Untuk Melihat sisanya Hari ini Wartelnya lumayan laris Padahal Saya kira itu Tidak laku Karena sudah jelek Tapi ternyata Kita salah Ini kontesnya Tadi cuma laku Dua biji Saja Alhamdulillah Slideringnya juga Laku Lumayan banyak Prenya malah Habis Tadi Laku Berapa ribu Tidak laku Tidak laku Terus Guntesnya Masih Banyak Kemudian Portelnya Malah Mau habis Laku Banyak sekali Loh tadi Padahal Jelek Terus Terongnya Tadi juga Laku Berapa kilo Gitu Gupis Tinggal Satu biji Ini Ya lumayanlah Hari ini Tanpa modal Apapun Kita sudah Mendapatkan Profit Alhamdulillah Sudah Selesai Jualan Hari ini Dan Lumayan Daripada Kita modal Banyak Terus Pasarnya Sepi Ternyata Hanya Dengan Menjual Sisa-sisa Kemarin Kita sudah Profit Lumayan Banyak Tanpa Modal Kemarin Saya cuma Modal Cabai Saja Rp25.000 Dan Tadi Saya Jual Rp30.000 Alhamdulillah Habis Badimangew Karena Di Indok Itu Mahal Sekitar Rp40.000 Tadi Saya Mau Beli Saya Mau Jual Rp40.000 Takut Kemahalan Jadi Karena Saya Dapatnya Murah Saya Jual Murah Cuma Rp30.000 Saja Terus Untuk Teman-teman Video Ini Bisa Buat Penyemangat Terlebih Teman-teman Pedagang Yang Masih Awal-awal Sekali Beberapa Bulan Atau Yang Masih Sering Sisa Yang Pelanggannya Belum Banyak Jangan Putus Asa Walaupun Bertahun-tahun Seperti Saya Ini Jualan Juga Sudah Bertahun-tahun Tapi Sering Ada Sisa Juga Jadi Kalau Takut Risiko Dan Kondisi Pasarnya Tidak Memungkinkan Terus Sisa Yang Kemarin Masih Ya Jualan Sisa Yang Kemarin Saja Karena Seberapapun Lagunya Tetap Hitungannya Yus Badik Tanpa Modal Daripada Samian Modal Sampai Misal Rp500.000 Dan Ternyata Hanya dapat Uang Rp400.000 Atau Berapa Kan Malah Tidak Balik Modal Walaupun Terlihat Laris Tapi Kalau Yang Hanya Jual Sisa Sisa Seperti Ini Walaupun Dagangannya Cuma Saib Rit Kayak Tidak Niat Jualan Tapi Ketika Mendapatkan Uang Ya Misal Rp50.000 Atau Rp100.000 Kan Itu Sudah 100% Laba Tanpa Modal Yus Itu Saja Video Video singkat Ini Penyemangat Untuk Teman Teman Yang Masih Baru Jangan Pernah Menyerah Karena Jualan Sayur Itu Yang Berat Itu Di Awal Karena Proses Pencarian Pelanggan Resikonya Dagangan Sisa Banyak Atau Gitu Rusak Belum Begitu Laku Banyak Tapi Modal Belum Balik Yang Beli Sedikit Itu Sudah Biasa Tetap Optimis Dan Konsisten Nanti Lama 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 Pembelinya Banyak Atau Pelanggannya Banyak Cukup Sekian Terima Kasih Salam Sayur Indonesia